Salam Persaudaran dari Bukit Sandar Matahari Leda Lerong Kami menyapamu semua dalam senandung ucap Salam dalam San Sabda Bacaan Injil dan Renungan hari ini Edisi 3 Desember 2021 Jumat, Pekan Aten Pertama Pesta Santo Francisco Saverius Disusun oleh Frater Arsene Budu SPD Dan dibawakan oleh Frater Alex Sehatan SPD Selamat mendengarkan Bacaan diambil dari Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai 20 Lalu ia berkata kepada mereka Pergilah ke seluruh dunia Beritakanlah Injil kepada segala makhluk Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka Mereka akan memegang ular Dan sekalipun mereka minum racun maut Mereka tidak akan mendapat celaka Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit Dan orang itu akan sembuh Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka Terangkatlah ia ke surga Lalu duduk di sebelah kanan Allah Mereka pun pergilah memberitakan Injil Ke segala penjuru Dan Tuhan turut bekerja Dan meneguhkan firman itu Dengan tanda-tanda yang menyertainya Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Bapak, Ibu, Saudara-saudari Pecinta sang sabda yang terkasih Renungan kita hari ini berjudul Diutus ke dalam dunia kita masing-masing Pergilah ke seluruh dunia Beritakanlah Injil kepada segala makhluk Demikianlah kata Yesus kepada para muridnya Sebelum ia terangkat ke surga Perkataan Yesus ini merupakan Semua amanat perutusan kepada para muridnya Oleh karena itu Para murid wajib melaksanakan amanat Yesus ini Sebagaimana perintahnya Para murid langsung pergi Memberitakan Injil ke segala penjuru Setelah Yesus terangkat Allah sendiri turut bekerja Dan meneguhkan firman itu Dengan tanda-tanda yang menyertainya Pencinta sang sabda yang terkasih Amanat Yesus untuk mewartakan Injil Ke seluruh dunia juga berlaku Hingga sekarang ini Setiap kita bertanggung jawab Untuk melaksanakan perintah ini Para murid Yesus dan para misionaris terdahulu Telah melaksanakan amanat Yesus ini Dengan setia Salah satu contohnya Adalah Santo Francisco Silverius Yang pestanya kita rayakan hari ini Dalam semangat Verbum es Evangelikum Kata menjadi kabar baik Ia telah menjelajahi India Indonesia Jepang Dan China Untuk mewartakan Injil Selama 12 tahun Semangat dan perjuangan Para murid dan para misionaris terdahulu Dalam mewartakan Injil Meski kita contoh Dalam hidup sehari-hari Kita tentu saja Tidak harus berangkat ke luar negeri Untuk mewartakan Injil Tetapi kita bisa mewartakan Injil Dalam dunia kita Masing-masing Seperti pasar Kantor Sekolah Untuk bekerja Atau untuk urusan lainnya Warta kabar gembira ini Hendaknya tidak terbatas pada kata-kata Tetapi juga melalui contoh hidup kita Untuk itu Marilah kita bergegas pergi Membawa sukacita dan kegembiraan Dalam dunia kita Masing-masing Ya Yesus Semoga kami mampu Membawa sukacita dan kegembiraan Bagi semua orang Yang kami jumpai Amin Sahabat-sahabat pencinta sang sabda Kita baru saja mendengar bacaan Injil Dan renungan edisi hari ini Sampai jumpa kembali pada edisi berikut Terima kasih kepada Divisi Kerohanian Website Seminari Tinggi Santu Paulus Neda Lerok Semoga sang sabda Menjiwai seluruh pengalaman hidup kita Hari ini Tuhan memberkati kita sekalian Amin Sampai jumpa kembali pada edisi berikutnya Terima kasih Supaya membuatnya Biar Injil Tuhan Salamu menyala Di tanah rumahmu Sampai jumpa kembali pada edisi berikutnya Sampai jumpa kembali pada edisi berikutnya